Pemirsa, Anda juga punya peran membuat Indonesia besar dengan keragaman yang dibiliki. Caranya, jangan salah pilih pemimpin yang justru tidak memahami mengapa bangsa ini ada. Bagaimana mengetahui tokoh pemimpin yang memahami kemajumukan Indonesia? Ikuti perbincangan Rudian Danu dengan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens. Mas Boni, ini hasil survei dari lembaga pemilih Indonesia, lembaga di bawah pimpinan Anda itu pada tahun kemarin. Ini dibagi dua ya, ada elit lama dan elit baru yang calon pemimpin yang pro keberagaman atau pluralisme. Ada Jokowi dan Surya Paloh. Apa indikatornya ini? Kita sebetulnya mengkaji ya, pertama itu dari aspek narasi soal konsep mereka tentang pluralisme. Yang kedua soal tindakan konkret mereka. Nah terus kemudian kita pilih, kita melihat soal keberpihakan pada minoritas. Terus kemudian sikap mereka terhadap kelompok-kelompok radikal. Hayat antara Pancasila, Wawasan ke Indonesia, dan sebagainya lah. Ini contoh-contoh indikator. Nah inilah kemudian menjadi alat ukur kita untuk menilai apakah seseorang itu pluralis atau tidak. Dan kita klasifikasi antara figur lama dan figur baru. Ini sebetulnya untuk bisa mengelompokkan antara dua generasi. Generasi lama yang sekarang masih eksis tahun politik dan juga generasi baru yang juga eksis. Nah kita mau mengukur nih, apakah pengelompokan ini berdampak pada persepsi publik soal seperti apa kepemimpinan ke depan. Ternyata kan persepsi mereka tentang figur pluralis ini nggak ada perbedaan soal generasi. Tetapi kelihatan bahwa skornya itu sebetulnya kalau dikomparasi antara dua generasi memang lebih berpeluang kelompok figur baru. Untuk menjadi pemimpin. Yang pro keberagaman tadi. Pro keberagaman, ya sama dalam hal itu, tetapi soal ekspektasi publik itu sebetulnya lebih mengarah kepada figur baru. Penting nggak sih sebetulnya ada pemimpin yang pro pluralisme seperti itu dalam prioritas mereka. Jadi dalam konteks Indonesia, keberagaman itu memang secara naratif selalu dianggap sebagai kebanggaan bersama, modal dan sebagainya. Tetapi kan dalam praktik kita menemukan bagaimana diskriminasi itu masih terjadi. Dan bahkan identitas etnik dan ras itu di banyak tempat itu dipolitisir. Sehingga banyak konflik politik yang dipermukan berubah menjadi konflik sosial dan sebagainya. Nah menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk seperti ini dalam konteks menjadi Indonesia ke depan, kita membutuhkan figur yang memang konsen terhadap masalah kebinikan ini. Ya kalau Anda mengatakan bahwa selama ini faktanya gitu, kenyataannya banyak sekali yang hal-hal yang keberagaman ini ada-ada ras sara lah seperti itu, ini justru dipolitisir. Artinya banyak orang-orang yang punya kekuasaan politik yang tidak pro pada keberagaman ini ya? Iya persis. Sambil contoh misalnya ya, Mendagri Gamawan Fauzi. Ketika lurah Susan di Lenteng Agung, didemo oleh sekelompok orang. Lalu seorang menteri yang gampang mengatakan bahwa pindahkan saja lurahnya. Nah dan sikap Jokowi jelas, dia bilang dasar kita menilai lekompetensi, bukan soal agamanya apa. Nah artinya bahwa elit politik, ini satu menteri, satu gubernur, punya persepsi yang berbeda tentang Indonesia, tentang Pancasila. Dan kelihatan di situ bahwa masih ada masalah serius dalam cara berpikir elit kita tentang keberagaman ini. Dan kalau dibiarkan ini jadi masalah besar ke depan. Apa yang menjadi penyebabnya menurut Anda? Menurut saya, satu kesadaran kita tentang keberagaman, kesadaran tentang Pancasila yang memberi ruang bagi terjadinya penghargaan terhadap keberbedaan itu, itu sangat berbeda dan tidak profesional. Di neka tunggal ika itu, itu urusan sudah lama sekali sebetulnya. Ya, tetapi dalam praktek masih banyak elit politik yang menjadikan identitas agama dan sebagainya itu sebagai alat politik. Sehingga ketika dia merasa diuntungkan dengan identitas agama tertentu, dia melakukan politisir terbentas itu. Nah, hal lain sebagai contoh misalnya, kekerasan yang terjadi di Tumanggung, kekerasan yang terjadi belakangan di banyak tempat. Apa sih, Kak Presiden, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Kelihatan bahwa tidak ada komitmen politik yang serius untuk melihat ini sebagai kejahatan kemanusia. Seharus menjadi momen perubahan yang serius dalam konteks substansi tadi. Bagaimana menjadi Indonesia dalam pengertiannya sesungguhnya. Menghargai keberagaman dan melihat itu sebagai modal. Bukan untuk dipolitisir, untuk kepentingan-kepentingan parsial. Bakal calon Presiden di 2014 itu sekarang banyak. Sudah mencalonkan diri mereka meskipun mungkin belum terpilih sebagai capres betulan. Nah, di antara capres-capres ini, siapa yang menurut Anda itu memang punya, apa namanya? Willingness. Willing untuk... Dari kajian kita kelihatan bahwa dari elit lama itu ada Surya Palo yang paling tinggi. Disusul dengan angka yang tidak berbeda, Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subianto. Lalu kemudian di figur baru itu ada Joko Widodo. Ini nilainya tinggi, dia nilainya yang lain. Lalu menyusul orang seperti Abraham sama Haritanu dan sebagainya. Karena kami menilai bahwa figur seperti inilah yang bisa menyelamatkan peradaban Indonesia ke depan. Siapa yang paling tidak pro pluralisme? Dari indikator, dari survei 2013 lalu itu memang nama Presiden SBY, Menteri Gamawan Fausi, dan sebagainya itu memang ada di urutan paling belakang. Kalau kita melihat, apakah pluralisme ini akan menjadi sangat penting dalam memajukan peradaban Indonesia ke depan? Persis, artinya kita harus belajar untuk pertama sekali menghargai keberbedaan. Itu yang paling penting. Di kita itu sangat biasa orang menghina satu sama lain dengan identitas. Itu yang menghambat kemajuan kita selama ini? Saya kira itu salah satu faktor yang membuat perubahan sosial ini berjalan di tempat. Kita bicara soal modernisasi pada batas wacana. Karena tidak dimulai dengan perubahan cara berpikir. Perubahan dari dalam tentang bagaimana kita melihat apa yang ada sesama kita, kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan sebagainya. Dan situasi ini dirawat oleh kepentingan elit politik, para pecundang yang menjadikan identitas kelompok sebagai alat politik. Kalau kita melihat hasil survei Anda, taruhlah kita bedakan antara yang elit lama dan elit baru. Dan ini sebetulnya urutannya juga tidak paralel dengan hasil survei popularitas dan elektabilitas. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah masyarakat kita juga tidak terlalu mementingkan masalah prioritas lainnya? Sebetulnya, ini kesalahan dari kaum intelektual. Ketika mereka menjadikan wacana politik, ini sebatas wacana popularitas, wacana elektabilitas. Ini kan pendekatan kuantitatif. Ini memang sangat pro terhadap pasar dan dipengaruhi industrialisasi politik. Mas Boni, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote. Demikianlah perbincangan saya dengan Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.